Kita balikkan, jadi satu itu iman Nah, kaedahnya adalah Kemudian kembalikan, fayib khair Khair itu baru sifat, jujur itu sifat Kalau sifat Kemudian diaktualisasikan Dalam bentuk sikap Maka berubah dari khair jadi ma'ruf Ma'ruf Jujur itu sifat Disogok tidak menerima Sikap namanya, jelas Jujur itu sifat, diajak korupsi Menolak sikap namanya Sifatnya khair, sikapnya ma'ruf Jelas, karena itu khair Dengan ma'ruf seringkali disandingkan dalam Al-Quran Al-Quran surah ketiga, Al-Amran Ayat 104 Andaklah ada satu komunitas, kata Allah Berhimpun Untuk menyebarkan sifat-sifat baik dan saling Mengajak pada kebaikan, bikin komunitas Ngingatkan, ayo baca Quran One day, one juz, one day to juz Ayo bikin komunitas, bangunin tahajud Bikin komunitas, ngajak sadaqah Bikin komunitas, bersih-bersih di jalan Buang sampah Itu bagian dari iman Baik ya Kemudian Bapak ibu, tapi ingat Untuk ma'ruf ini berbuat baik Bukan hanya melekat pada orang Islam saja Non-muslim pun banyak yang baik Silahkan cek Ada non-muslim yang suka nyumbang Bantu bangun jalan Bantu fasilitas Ada fasilitas umum Bantu orang-orang lepas dari kemiskinan Bantu orang-orang kasih obat Ada Baru sampai ma'ruf Karena itu disebutkan yang keempat Awas Ada sifat kebaikan khusus Yang semua kebaikan itu diniatkan hanya karena Allah Bantu ini karena Allah Kerjakan ini karena Allah Baik juga Cuma niatnya dikerjakan karena Allah Pahlawan kita berjuang Pangeran di Penegoro Sampai terakhir ke Harmud Zakir Yang kemudian diberikan gelar pahlawan Apa niat sesungguhnya Kalau anda buka Riyadul Salihin Karangan Al-Imam Al-Nawawi Ada 1896 hadith Di kitab Babul Ikhlas bagian pertama Maka akar pertama kali untuk meniatkan mereka berjuang Pertamanya bukan untuk mendapatkan urusan dunia Tapi Lita kuna kalimatullahi al-ulia Man qatala Lita kuna kalimatullahi al-ulia Fahuwa fisa vidillah Niatnya khusus untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Berjuang Karena Allah Karena Allah Karena Allah Bantu orang dari kemiskinan Karena Allah Bukan karena pekerjaannya Tapi kebaikan Itu dikerjakan karena Allah Dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka yang keempat disebut Ihsan Ihsan Di hadith muslim Nomor hadith yang ke-8 Anta'budallaha Ka'annaka tarah Fa'illam takuntarahu Fa'innahu yara' Engkau mengerjakan semua aktivitas yang baik Sebagai ibadah Karena Allah Seakan-akan diawasi oleh Allah Merasa diawasi Walaupun kau tak mampu melihatnya Itu terjemah yang baik Merasa Bekerja karena Allah Makan karena Allah Minum karena Allah Berbuat baik karena Allah Ihsan namanya Orangnya disebut Bohsin Kalau empat ini dikumpulkan Badan sehat Sifat baik Sikap mulia Dikerjakan karena Allah Fajib Khair Ma'ruf Ihsan Empat ini kalau digabungkan menjadi Salih Namanya Salih Maka setiap orang tua meminta kepada Allah Supaya anaknya jadi salih Ibu bermohon Ya Allah Jadikan si anak salih Kata bapaknya Eh namanya kan Hasan Bukan pak Sifatnya Salih Semua orang tua Saya belum pernah dengar Ada orang tua minta Ya Allah Jadikan si anak yang tajib Khair Tidak Salih Sudah fitrah Dan itu Sudah dimohonkan Sejak anak dalam kandungan Kata Allah Sudah fitrah Itu ada di Quran surah ke-7 Ayat 189 Ketika suami istri berhubungan Sampai kemudian istrinya mengandung Kandungan ringan sampai dengan berat Tadkala kandungan semakin berat Menjelang kepersalinan Kedua orang itu Suami dan istri Mulai berdoa kepada Allah Fitrahnya sudah minta Ya Allah Mohon jadikan anak saya Nanti saat lahir Jadi anak yang salih Dengan itu ya Allah Kami bersyukur Dan akan mengganti semua sakit Yang dirasakan oleh istri saya Yang senang mengandung ini Salih Nah Apa yang menyebabkan Seseorang soleh terkumpul Empat ini Kata Allah Kalau iman ada dalam dirinya Maka semua pekerjaan dia Akan dituntun menjadi soleh Pekerjaan disebut amal Disatukan dengan soleh Menjadi amal soleh Di iman seseorang itu Otomatis akan menuntun seseorang Berbuat amal soleh Jadi kalau ada orang punya iman Gak beramal soleh Dipertanyakan Bagaimana kualitas iman dalam dirinya Dipertanyakan Karena otomatis pak Bu Kalau ada iman Kata Allah Itu otomatis Membimbing dia Mengantarkan pada amal soleh Makanya orang punya iman Sering diingatkan Ketika akan berbuat Amal yang salah Gak percaya silahkan pak Keluar dari sini Coba bapak iseng-iseng Pakai sendal orang lain Ya Jangan diteruskan Iseng aja Misalnya kan Injek gitu kan Itu pasti Hatinya akan berkata Itu bukan punya kamu Itu imannya Mengingatkan Kalau iman semakin tinggi Anda keluar dari masjid aja Kaki kanan keluar Ditarik lagi tuh Anda akan tarik Karena yang keluar itu Kiri Masuk kanan Ke toilet Masuk kiri Keluar kanan Tuh Ya Itu semakin tinggi iman Maka iman itu akan mendorong Anda berbuat amal soleh Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Makanya saya sering katakan Di dalam Al-Quran Jika kita sudah punya iman Maka semua fungsi tubuh kita Akan disebutkan imannya dulu Sebelum menyebutkan fungsinya Mata untuk melihat Sebelum melihat imannya dulu Turun Al-Quran surah 24 Eh 30 Itu laki-laki 3-1 untuk perempuan Kullil mu'minina Ya gudu min absarihim Untuk perempuan Wa kullil mu'minati Ya gudu min absarihinna Katakan pada pria-pria yang sudah punya iman Imannya dulu Dan katakan pada perempuan-perempuan yang sudah punya iman Matanya hanya boleh dipakai melihat yang baik-baik saja Kalau yang dilihat tak baik Maka imannya akan memilih mata Untuk memalingkan ke arah yang lebih baik Memalingkan pandangan ke arah yang lebih baik Disebut dengan Ghoddul Baswar namanya Anda menatap begini Masya Allah Tapi yang ditetap istri orang Maka iman berkata Jangan teruskan palingkan Palingkan Ya Proyek yang tidak baik Gak akan dilihat Ya barang yang bukan mirip anda Gak akan dilihat Palingkan Palingkan Gambar-gambar yang tak seranok Palingkan Jelas ya Itu iman Silahkan cek semua fungsi tubuh kita Itu umumnya sebelum disebutkan imannya dulu Lisan Quran Surah 49 Ayat 11 Sebelum disebutkan fungsi lisan Iman dulu Ayat 12 Pokoknya setiap tubuh ini mempergerak Iman dulu Iman dulu Ingin memberikan isyarat Agar iman itu Memiliki fungsinya Untuk mengerjakan amal soleh Kenapa diminta beramal soleh Supaya masuk surga Itu pak Dan supaya kita gak capek Diberikan setengahnya oleh Allah Tinggal setengah lagi Jadi Sebetulnya Allah Ini Masuklah Masuk Cuma karena hikmah Kehidupan menjadikan kita Mesti berikhtiar Saking baiknya Allah dikasih setengah Ayat setengah diambil Bahkan setengah ini Diberikan dalam kandungan Cuma sayang Lahirnya kan fitrah Ada iman dalam dirinya Makanya dia mencari Tuhan Cuma sayang Lingkungan yang merubah Dia menjauh dari Allah Ada yang pengaruh ini Ada yang pengaruh itu Lingkungan Karena TV Karena tinggal di tempat tertentu Karena pasangan Ya Masya Allah Tega meninggalkan cinta Allah Hanya untuk cinta dunia Tega meninggalkan cinta Allah Hanya untuk cinta manusia Padahal manusia itu mati Allah selalu hidup Ya bayangkan Ya mencintai sesuatu yang gak ada Itu kan semua sifatnya Anda mencintai barang Barangnya rusak Ketika barangnya rusak Bagaimana cintanya bisa bertahan Cinta manusia tidak abadi Kalau ingin abadi Bawa dia sampai mendapatkan Tujuh Allah Sampai ke surga Baru abadi Tapi kalau Anda mengeluarkan Diri Anda dari surga Bagaimana bisa abadi Ya Aku mencintaimu Dengan syarat kau pindah agama Begitu pindah meninggal Cinta gak dapet Surga cuman mimpi Ya mah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya